Sobat-sobat channel Science IT pada kesempatan kali ini saya akan sharing tutorial cara mengganti banyak kata yang salah sekaligus Kadang-kadang kita sering menemukan ketika sedang kita menulis masih saja ada kata yang salah Maka caranya sobat-sobat kita coba cari terlebih dahulu Nah disini sudah ditemukan ini adalah kata proses implementasi kesulitan dalam proses implementasi ini seharusnya proses Maka kita coba ganti secara sekaligus Nah disini juga ada yang salah proses juga Maka caranya sobat-sobat terlebih dahulu kita klik ikon replace sebelah sini Atau kita bisa klik ikon klik tombol ctrl H Nah seperti ini Bisa kita coba pakai ctrl H Bisa kita coba pakai ctrl H Atau kita klik ikon replace Nah seperti ini Sama saja sobat-sobat Lalu kita tinggal pada find word nya ini Kita tinggal ketik kata proses Nah seperti ini Ini tulisan besar Coba saya coba kita kecilkan Nah proses Nah seperti ini Lalu kita pada replace with Ini kita ganti dengan kata proses Nah seperti ini sobat-sobat Lalu kita klik ikon replace all Nah seperti ini Maka disini sobat-sobat ditemukan yaitu yang dirubah Sekaligus itu sebanyak 39 kata yang sudah dibenarkan Di replace Lalu kita klik ok Nah seperti ini Sobat-sobat kita coba cek Maka sobat-sobat kata proses ini sudah benar Nah seperti ini Ini sudah benar Kita coba lagi sobat-sobat Kita cari kata yang salah Disini Kita coba mencari kata yang salah Nah disini Disini ada Seharusnya ini kata kebijakan Ini kurang i nya Maka caranya sama sobat-sobat Kita klik ikon replace Nah seperti ini Lalu kita ganti kata kebijakan yang kurang i nya tadi Kita ketik terlebih dahulu pada framework nya ini Nah seperti ini Kita samakan terlebih dahulu Selanjutnya pada replace with Ini kita ganti dengan kata kebijakan Itu dengan kata yang benar Lalu kita klik ikon replace all Nah disini sudah tertemukan sobat-sobat Ini sudah muncul hold on we made 171 replacement Nah seperti ini Lalu kita klik ok Dan secara otomatis sobat-sobat kata kebijakan sebanyak 171 itu sudah diperbaiki Sudah diganti Itu dengan kata kebijakan Sampai disini sobat-sobat tutorial pada kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa pada video tutorial berikutnya Salam cerdas Pasti bisa